Seringkali Anne harus mengganti ujung kapas dari gagang kayu mungil ini yang digunakannya untuk membersihkan kanvas milimeter demi milimeter. Anne harus ekstra hati-hati karena yang ditanganinya tiada duanya. Inilah salah satu karya seniman renesang berdarah Yunani, El Greco. Catnya mengudar, dimakan usia, mengubah tampilan lukisan. Proses konservasi diawali dengan pemeriksaan secara cermat, mencari kemungkinan kerusakan atau perubahan dari aslinya. Para ilmuwan menggunakan mikroskop, kamera inframerah, dan mesin sinar X untuk menembus lapisan cat. Gambar ini menunjukkan bahwa El Greco telah melakukan sejumlah revisi pada lukisannya. Teknologi membantu menganalisa karya seni, namun restorasi yang sesungguhnya harus dilakukan oleh manusia. Anne sendiri sudah menangani lukisan St. Martin and the Beggar ini selama setahun. Lambat laun, keindahan aslinya kembali terlihat. Setelah tadi, depth in the painting, background, seems to recede even more, and the foreground comes forward. And as you can see in this picture, the whites become so dramatic and so dominant, and the contrast between this gorgeous blue and the white becomes much more forceful than it was before. Usai membersihkan lukisan, para konservator mengakhiri proses dengan sebuah sentuhan teknologi modern. Cat sintetis mirip cat pernis dari resin alami, namun tidak akan berubah. Kanvas ini siap dikemas dan dikirim ke rumahnya di kota Toledo, Spanyol, sehingga siap untuk dipertunjukkan dalam peringatan wafatnya El Greco yang ke-400 tahun. Dari National Gallery of Art, Washington DC, Tim VOA. Terima kasih telah menonton!